Nyerah! Nyerah! Amat! Tangan di belakang! Kamu yang kata aku gak? Diduga dalam kondisi mabuk dan ingin merampas sepeda motor, Ahmad Nordin diringkus warga dan polisi di jalan Soekarno-Palangkaraya selasa malam. Dila seorang mahasiswi yang nyaris menjadi korban mengatakan, saat mengendarai sepeda motornya, ia melihat pelaku berdiri di tengah jalan dan menghentikan pengendara yang melintas. Namun semua pengendara menghindar dan terus melaju. Saat ia melintas, pelaku menghalanginya dan ingin merampas motornya. Terjadi tarik-menarik kunci sepeda motor, korban berteriak minta tolong. Untungnya ada seorang pria, pengendara mobil yang berhenti dan menolong korban, serta melumpuhkan pelaku. Tidak berselang lama, Babin Kamtip Mas Kelurahan Menteng dan Polsekta Pahandut tiba di lokasi dan memborgol pelaku. Jadi dari motor korban pertama, pelaku tiba-tiba pindah ke motor saya. Apa dia lakukan Pak? Dia pertama langsung ke pengumudi, setelah lagi mencuri motor, karena saya yang disitu, oh orang ini emang mincar sepeda motor, jadi disitu sempat saya ambil kuncinya, tapi terjadi tarik-menarik kunci. Tapi disitu dia ngeracau Pak. Dari situ terjadi tarik-menarik kunci, tapi saya yang dapat, dan saya tidak mau melepas motor, karena pikir saya, saya jatuh atau saya melepas dari motor, motor hilang. Mbak bertahan ya, melindungi diri dalam? Iya, ada yang apa-apa? Pertama, saya teriak nangis-nangis Pak. Itu pengendara lain cuma lewat doang. Dan ada satu keluarga pakai mobil, itu yang berani berhenti. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku di gelandang ke Polsekta Pahandut. Polisi masih mendalami motif pelaku. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.